Oke Power Team Indonesia, Power Team Academy, di tahun 2024-2025 bull market untuk kripto terjadi, artinya ini adalah berita positif bagi orang yang paham, tapi berita negatif dalam kategori potensial penipuan juga terjadi di bull kripto. Jadi kripto positif biasanya ada banyak penipuan seperti network-network, kripto garansi baru yang sifatnya ponzi, dijalankan dengan proyek network, ada banyak juga program staking network atau investasi-investasi dalam dunia kripto, dan harapannya teman-teman harus berhati-hati ketika ditawarkan semacam proyek-proyek yang sifatnya tidak dipahami seperti investasi kripto atau kripto baru, dan itu berpotensi dan itu adalah semacam penipuan dan tren ini berulang, seperti tahun-tahun sebelumnya yang pernah terjadi untuk tren kripto yang lagi up seperti di era saat ini, itu ada banyak sekali proyek-proyek yang dibuat yang tujuannya adalah untuk penipuan. Nah jadi teman-teman harus menyadari betul kondisi seperti itu, jadi bull market ketika kripto garansi itu naik dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membuat proyek network dengan alasan investasi, dengan alasan kripto garansi, yang mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana masyarakat dalam hal ini penipuan. Oke, kuartemen saya tetap semangat. Thank you. Terima kasih.